Intro Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan melakukan pengawasan harga tiket pada momen lebaran tahun ini agar tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Pengawasan ini akan dilakukan di loket terminal dan travel yang ada di Jambi. Menurut PLT di suhu Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, pengawasan harga tiket ini perlu dilakukan karena diprediksi akan terjadi lonjakan arus mudik, mengingat 2 tahun sebelumnya dilakukan pelarangan mudik oleh pemerintah. Ia memenambahkan pengawasan dilakukan secara intensif dan berkala, khususnya pada puncak arus mudik. Kami juga melakukan monitoring nanti, khususnya pada masa-masa puncak ya, puncak angkutan mudik lebaran ini tentunya di hal minus 3 ya, kita melakukan monitoring dan pengawasan ke travel-travel, ke loket-loket maupun terminal-terminal yang apa, supaya kami bisa monitor mengenai harga, harga tiket di masa angkutan mudik lebaran ini. Insya Allah, mudah-mudahan kalau itu dilakukan, harga tiket akan bisa terkendali kami, yakin itu. Selain harga tiket, Nesub juga akan melakukan pengecekan terhadap angkutan umum yang akan melayani pemudik, guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan.